Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial singkat ya, mungkin gak tau bakal panjang juga, bagaimana cara melihat suhu atau mungkin temperatur pada PS3 kalian. Dan sebenernya menurut saya untuk mengecek temperatur ini sangat penting ya, atau mungkin kalau misalnya kalian mau maintain temperatur itu sangat penting, karena kalau misalnya terlalu panas, nanti akan overheat dan bisa cepat rusak atau mungkin bahkan bisa sampai yellowed ya. Dan kalau misalnya yellowed ya itu adalah istilahnya nightmare, semua PS3 ya, semua PS3, semua player-nya, mungkin kalau yellowed itu adalah nightmare-nya ya. Dan sebenernya untuk menginstall atau mungkin kayak melihat gitu ya, melihat suhu, itu harus menginstall yang namanya webman ya, jadi disini kita akan install dulu webman-nya ya kan, dan disini akan ada webman mode gitu kan, dan kalau misalnya kalian mau download silahkan cek deskripsi di bawah ya. Dan disini kalian kalau misalnya udah menginstall, nanti akan muncul webman games ya kan, dan disini kalian cukup pencet aja bulat di webman setup ya, dan disini kita akan klik yang PS3 webman dalam kurung setup, cuman ini kurungnya kurung apa ya, kurung matrix ya, itu kalau gak salah namanya, cuman saya juga gak tau ya, lupa saya ya. Nah disini ada fan control ya, jadi disini ada fan speed, itu bisa menjadi 65%, tapi kalau misalnya udah 100% itu gak bisa, saya udah coba tadi, jadi cuma mentok sampai 95%. Dan kalau misalnya kalian bertanya, bang itu bagus atau enggak, menurut saya sangat bagus gitu, jadi ini untuk mendinginkan PS3-nya gitu, jadi kalau misalnya kalian udah beres main PS3, langsung kalian bisa pake ini ya, untuk fan speed-nya, dan kalian juga bisa ke ini XMB sini ya, yang pentingnya untuk di video ini adalah yang XMB ini, dan kalian cukup cek gitu ya disini, show temp, atau mungkin show temperatur, disini kalian akan ada shortcut-nya, yaitu adalah dengan select dan start ya, kalian bisa lihat disitu juga, select dan start ya. Dan kalau misalnya kalian mau yang lain-lainnya, silahkan gitu ya, kalau misalnya kalian mau apalin nih, kode-kodenya dan cheat-cheatnya, jugus-jugusnya gitu ya, dan setelah itu, kalau misalnya kalian udah tau, disini kalian cukup pencet save ya, disini kita akan pencet save, mungkin gak keliatan karena ada lampu juga, dan disini kita akan exit ya, disini kita akan exit. Dan, oh ya, kalau misalnya kalian masih bingung gitu ya, dan mungkin tadi gak keliatan ya, untuk save-nya mungkin, disini kita akan pindahin dulu deh, jadi jangan biar yang kehalangan gitu ya, disini akan kita klik. Nah, ini yang save ini nih, jadi yang XMB nih, ya kan, yang tadi XMB, lalu kalian lihat dulu shortcut-nya, kalian apalin, kalau misalnya kalian mau, kalian foto aja, silahkan gitu kan, dan disini kalian pencet lagi bulat gitu kan, dan disini kalian pencet yang save. Untuk ininya, kita akan pencet save, dan setelah itu kalian exit aja ya, dan ada tulisan do you want to exit, atau mungkin do you want to close, ya kita yes aja lah ya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung pencet select dan start, ya kan, dan nanti akan muncul ya, disitunya, CPU dan bla 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 bla-nya gitu kan, dan kalau misalnya kalian baru menginstall gitu ya, webman-nya, itu gak akan langsung muncul webman games, dan kalau misalnya kalian baru pertama install, nanti kalian cukup klik pencet bulat gitu ya, atau mungkin kalian kalau misalnya mau hold down L1, atau mungkin X, itu seterah gitu kan, yang penting sampai muncul folder yang namanya webman games, dan nanti akan restart ya, kalau misalnya kalian pencet yang ini gitu ya, ya langsung kalau misalnya ini pencet bulat, nanti langsung restart, dan nanti folder yang ini akan muncul gitu ya. Itu saya lupa bilang di awal, tapi saya bilang di akhir ya, dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, kalian juga bisa melihat suhu dari CPU dan RSX-nya, dan fan-nya juga kalian bisa lihat detailnya, dan kalian juga bisa mungkin menyalakan mode kipas berisik gitu ya, kalau menurut saya sih, ini adalah mode untuk menyetel kipas menjadi lebih tinggi ya, si ininya, cuman gak tau kenapa nih, saya udah pencet nih, udah nge-spam, gak mau, gak mau nyala-nyala gitu, dan yaudahlah, gitu ya, gak apa-apa, biarin aja, dan kalau misalnya kalian tau juga di video sebelumnya, kalau misalnya kalian mau nonton juga, silahkan bagaimana cara menyetting kipas PS3, biar jadi lebih ngebut ya, dan ini akhirnya cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, seperti biasa, nama saya Radyo Tukar Berkasihat, dan thanks for watching, bye-bye. sub indo by broth3rmax